Intro Keposko bencana kebakaran di Bidara Cina sebenarnya? Kali ini saya alhamdulillah bisa menunjau posko kebakaran di Bidara Cina Tepatnya di R2, di SDN, 03 pagi Kurang lebih ada korban kebakaran 280 jiwa yang terkena kebakaran Tapi yang berdampak tambah 70 lagi di 90 jiwa 78 kakak, 50, 60 pagi Tentunya ini kita sebagai pemerintah sangat terakhir sekali kejadian yang terjadi lagi Rata-rata kejadian ini adalah konses industri ataupun kebocoran tabung gas Begitu saya pesan, saya ingatkan jajaran saya Supaya selalu memberikan misalnya saya kepada masyarakat Sampai betul-betul terminimalisir kebakaran Tidak terjadi atau sedikit jumlahnya kumulatifnya Karena kalau kita hitung-hitung ditimun hampir setiap hari Dua-tiga kasusnya seperti ini Pak, pemberian apa saja yang ingin diberikan? Kita beri bantuan pada hari ini seluruh kebutuhannya Baik kebutuhan sekolah, tas, buku, seluruhnya Pakaiannya, pakaian dalam Terus mau kena untuk sholat, sarung, kebutuhan bayi Pokoknya seluruhnya kebutuhannya Saya minta langsung dibagikan karena mereka butuh Kecuali makanan, taktik, urusan tetap dikutuk Balita dan Narsya juga cukup banyak Semuanya kita cukupi Kemarin saya pas terjadi Saya sempat mempacama, takkan panggura Tolong didata dan sampai Ada yang tidak tercukupi kebutuhannya Tadi saya nginjau ke penampungan Mereka bilang sangat cukup, Pak, semuanya Mereka mungkin mungkin setelah itu Masuk ke dalam rumah, membangun rumah kembali Itu aja mungkin Jadi kita upayakan, kalau kita cari KSR Memang caranya seperti ini Kemarin seperti ini Saya upayakan KSR coba bantu, kita akan bantu Tetapi apa akan ada upaya untuk renovasi, Pak? Kalau anggaran untuk renovasi, kita enggak ada Kita ada sifat sosial membantu aja Tapi saya upayakan seperti Jadi menjaga kemarin ya Kita dapat KSR, kita bantu KSR dorong Untuk membantu materialnya, supaya menemangnya Pak tanggap darurat pengungsian Sampai dengan hari apa, Pak? Tergantung nanti situasi, Pak Situasi di sini, Pak Bisa diperpanjang Sekolah jauh jalan, Pak Bisa libur terus sekolah Kalau libur karena lampu masih mati